Halo guys, selamat datang di Cah Bagus Channel ini hari Kamis tanggal 28 28 September kita akan melakukan pendakian ke Bukit Mongkrang ini suasana parkirannya disana lapangan kita dari arah sana tadi arah Tawangmangu kalau dari Tawangmangu itu sebelum Baskam Cemoro Kandang kita belok kanan ke arah Bukit Mongkrang tinggal ikutin aja langnya sampai ke parkiran sini kita akan masuk ke warung buat penedipan motor 10.000 penedipannya 10.000 penedipan 10.000 penedipan penedipan 5.000 penedipan mau jual aksesoris juga ibu iya penedipan yang mau beli aksesoris bisa habis ini ke Baskam itu lapangan buat yang parkir tapi yang gak menginap ini Baskamnya langsung lurus ibu oh iya kasih ibu di awal-awal jalannya masih datar itu bukitnya di depan bukit Mongkrang ini kalau mendaki ke gunung lau view-nya di sebelah selatannya gunung lau adalah ini bukit Mongkrang ini jadi kita nanti ketika di Mongkrang view-nya adalah gunung lau oke ini jalannya melewati ladang-ladang ini tanaman stroberi sama tanaman bawang seperti tumpang sari itu masih datar menuju pos pendaftarannya anginnya cukup seminir tapi masih aman kayaknya cuaca meniru sekitar 10 menit dari parkiran yang tadi ini kita sampai di loket pendaftaran itu masjid-masjid yang berjaga Mongkrang sebelah kanan ini kita pendaftaran dulu registrasi mas mau nge-camp satu orang aja satu orang minta apa ID-nya setelah kita melakukan registrasi di basecamp ini jam 13.52 kita start menuju ke puncak mongkrang ini planknya puncak mongkrang ke kanan tracknya kemeringannya masih masih santai buat awalan vegetasinya ini pohon-pohon semara campuran jalannya jalannya disusun seperti batu-batu gitu campur tanah juga ini dekat dari basecamp ada warung lagi jadi jangan khawatir kalau kehabisan logistik ada warung disini beberapa meter dari basecamp ini ada plank gerbang selamat datang bukit mongkrang habis gerbang ini tracknya berubah menjadi akar dan tanah cukup licin kalau musim hujat ini jalurnya seperti jalur air disana ada tempat buat bertaduh lagi suyunya belum kelihatan gunung lawu masih tertutup pohon yang tinggi tinggi mungkin kita lebih ke atas lagi nanti bisa terbuka view nya sekitar berapa menit lagi 10 menit dari basecamp jalannya mulai miring 40 derajat 40 derajat ini yang turun yang turun tanahnya tanah padat tapi kalau pas kena air hujan wujib terlihat ada kasper kasper serangga pelajat itu miringan nya konsisten di 30 sampai 40 derajat tapi tanamannya masih tinggi tinggi tapi ya itu jadi matahari udah ketutup terhalang sama pohon yang tinggi tinggi jadi gak terlalu panas ini ada tempat untuk berteduh lagi kemungkinan ini warung mungkin pas hari libur atau weekend rame jadi warungnya buka kalau ini tutup ini tracknya kebawah tadi seperti ini disitu ada kayak bandulan ini ke atas kemiringan nya masih sama jadi bagi teman-teman yang mau kesini minimal latihan fisik dulu karena walaupun tracknya pendek juga kemiringan nya cukup menguras tenaga apalagi yang bawa beban berat pasti tenaga nya cukup terkuras 20 menit dari base camp kitasinya mulai terbuka kamu tidak bisa dari mana mas dari Madiun madiun hahaha 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 lewat samping enak lewat samping hehehe aku gak present keren nah itu ya pentingnya memilih sepatu yang proper buat tracking kalau sepatu itu ya pasti licin sih sepatu tracking buat hiking lagi-lagi ada warung jadi kayaknya emang bener-bener proper buat pemula Hai tapi tutup monggo-monggo langsung aja naik cepet kita pasang tenda kalau misalnya proper ya tadi puncak monggo lang kalau enggak di kita di Bukit Candi aja yang terlindung dari petir angin yang terpenting itu ini dragnya terbuka kanan-kiri ilalang dan vionya gunung lawu tertutup mendung untung belum hujan kalau hujan ya lengkaplah rintangan disini warung lagi guys kayaknya ini lebih mirip tempat wisata daripada pendakian ya karena banyak warung berapa meter warung berapa meter warung buat mbak dok hikers bisa sebuahnya disini ini ada badu besar disini berserakannya dari situ di depan itu tanyaannya cukup tinggi kayaknya coba kita kesana Oh ada jalan yang sebelah kiri jadi nggak perlu manjak yang tinggi ini kita bisa ambil yang kiri ini warung keempat ya yang kita ketemui di jalur nyata orang yang turun iya sendiri yang kem masih banyak ada satu rombongan satu rombongan tapi masih di Candi Candi Oh iya Makasih Mas pantau kuah 55.000 tapi nggak jualan nih vionya nah masih tertutup kabut mendung di sana hondoknya hondoknya cukup hitam ya kayaknya kita harus cepat-cepat sebelum hujan ya track dari warung yang tadi cenderung landai naiknya dikit setelah ini mulai nanjak lagi tapi enggak terlalu tinggi sih ini jam 14.29 di depan ada semacam kayak hutan lumut ya tapi kayaknya sedikit tok besitu los lagi tuh hutan lumutnya nih setelah dari hutan lumut yang tadi cuacanya makin mendung dan treknya masih terbuka itu diatasannya sepertinya puncak bukit Candi jadi kita kemungkinan kemungkinan di sana mengingat cuaca yang mendung khawatirnya nanti kalau hujan anginnya udah mulai kencang jam 14.39 sekitar sekitar di 47 48 menit 48 menit dari basecamp ini kita ketemu tanjaan terakhir sebelum sampai di Bukit Candi di Bukit Candi itu ada bendiranya sepertinya ada suara orang di atas ngekem mungkin ya wah udah yang turun ini kemiringannya sekitar 60 sampai 70 derajat ya cukup mengurus tenaga kita jalani saja dan kita nikmati prosesnya ini ada buah namanya arpe gunung ya ini bisa dimakan tapi ini bukan pakanulo ya ini buahnya yang enak yang warnanya seperti ini bisa dimakan rasanya ada manisnya ada asamnya ada segernya juga lumayanlah buat camilan di perjalanan buah seperti ini biasanya ada di daerah pegunungan di jalur-jalur pendakian khususnya kalau di lau ada ya ini di pertengahan trek menuju Bukit Candi satu jam 14.49 atau sekitar 57 menit dari basecamp kita sampai di puncak Candi satu ini kris naning jagad eleng marang gusti artinya cintanya alam ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada pelang ke arah candi dua dan ke puncak mongkang kita lihat dulu ini ya kalau ke puncak mongkang ke arah kiri kalau ke Candi dua arahnya sebelah sini ini ada topai jadi trek ke arah puncak Candi dua juga cukup rapat ya tangan kiri tanaman paku tanaman paku merahnya kesini terus menurun kedu terang jawab tem ut Oh kaput-kaput guys itu puncak cali dua di sana kita ke arah yang ada manusianya saja karena di Candi satu tadi tidak ada manusianya ini tanjaan terakhir menuju Bukit Candi dua ya tracknya seperti ini kanan kiri masih padang inalang cuacanya semakin mendung semakin gelap sebaiknya kita harus cepet-cepet bangun tenda dan naik ya ini tips bagi yang mau mendaki gunung pemula jadi kalau menemui cuaca yang seperti ini dengan angin yang cukup kencang itu kemungkinan besar beberapa jam lagi akan terjadi hujan jadi cepat-cepatlah cari spot untuk di ikan tenda atau minimal buat difak dulu buat darurat ini sampai di puncak jadi dua semakin banyak ini guys ketemu teman-teman dari Israken Oh ya siap-siap naik berapa naik tadi jam ya mungkin rezekinya baru sekarang oke oke siap-siap dinikmati dinikmati ya 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 Terima kasih.